Nah sekarang saya ke Ibu Leli, pakar komunikasi politik. Bu, ini kalau melihat seperti ini dualisme kemengurusan ini yang rugi P3 ya? Rugi sangat ya. Apa menurut Ibu? Apalagi yang kemudian... Kata pengantarnya tadi bagus tuh, jadi soal dukung-mendukung. Awal perpecahannya juga soal dukung-mendukung. Pilpres soal? Pilpres, sebelum pilpres. Jadi 2012 itu kalau nggak salah 23 Februari mereka mengadakan rakernas pertama gitu ya di Nirduboyo. Nirduboyo waktu itu ada deklarasi untuk 12 juta kader demi Indonesia Mandiri. Itu muncul nama Pak Jokowi diantaranya dan kader internal sendiri. Dilanjutkan 2014, dua tahun kemudian memunculkan tujuh nama, nama Pak Prabowo nggak masuk. Tiba-tiba SDA waktu itu menghadiri kampanyenya, Surya Dharma Ali menghadiri kampanyenya Partai Gerindra. Lalu muncullah mosi tidak percaya. Nah dimulainya dari sana. Kita ingat semua itu ya. Ini simbol apa nih begitu kan? Iya. Jadi soal dukung-mendukung ini kan memang kepentingan politik Mas Bayu. Jadi kepentingan politik yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan partai. Karena partai itu kan dibentuk untuk merebut dan mempertahankan kuasaan. Jadi ada bayangan siapa yang akan didukung, siapa yang akan menang. Nantinya itu akan membuat jalan partai itu lebih mulus kah? Atau bisa punya posisi atau kedudukan kah di dalam pemerintahan itu yang dibanyakan sebelumnya. Bagi-bagi posisi di kabinet dan lain-lain itu sangat strategi. Dan itu adalah sesuatu yang saya pikir lumdrah terjadi. Mungkin itu soal yang menyebabkan partai lain juga ada pekerjaan. Terjadi dualisme. Dualisme yang sama. Sedikit dulu, waktu PDIP sudah mengalaminya dan kemudian lolos dari dualisme itu. Polkar baru-baru ini juga sudah damai. P3 cukup lama juga ini. Sebagai tiga partai, salah satu dari tiga partai yang terlama, terbesar. Bagaimana Ibu Lili menganggap ini bagi P3 sendiri? Iya. Jadi kekuatan partai yang terbesar tiga sebelumnya, kita punya tiga partai itu saja. Lalu kemudian di 2014, P3 turun ke nomor urut ke sembilan. Itu karena konflik partai yang tidak selesai. Saya melihat bahwa P3 itu ketiadaan mediasi internal yang cukup memadai. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka tidak punya tokoh sentral yang bisa menjadi perekat partai itu. Makanya kadang-kadang beberapa partai itu merindukan adanya kelemahan partai karder kan di sana. Tetapi intinya bahwa sebenarnya ketika orang merindukan partai tradisional yang diikat oleh sebuah simbol, kadang-kadang ketika simbol itu selesai, selesai juga keterikatan itu. Nah di P3, saya lihat dua-duanya tidak ada. Itu yang menjadi soal kayaknya. Sehingga ke depan, pertentangan ini ahli hukum lah nanti yang bisa menjelaskan ya. Kalau dari sisi hukumnya. Tapi dari segi ketiadaan mediasi internal ini menyebabkan orang-orang di partai itu saling gugat-menggugat. Saling mengklaim diri bahwa sayang sah dan tidak sah. Ini tidak akan pernah selesai. Kalau islah itu, yang P3 kan mengenal islah. Nah islah itu tidak dilakukan berdasarkan tujuan politik partai itu ingin berdiri di mana. Nah kalau sekarang dukungannya tadi digambarkan soal... Kayaknya kalau Ibu Lely itu anggota P3 selesai nih kayaknya. Belum tentu juga ya. Sebetulnya sesimpel itu, P3 ini mau dibawa kemana. Itu mereka sudah ada secara mendasar visi dan misinya. Jelas. Harusnya semua duduk di situ. Platform partai, di sana ada. Tapi kenapa itu menjadi sulit? Hal sederhana yang diterapkannya tidak gampang. Jadi ada, saya selalu mengumumkakan ada empat model komunikasi politik yang bisa mereka gunakan. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga media masa, dan media lainnya. Yang keempat kelompok kepentingan. Nah apakah ada di antara macam-macam kubu yang ada di P3 ini yang punya kepentingan yang sama? Nah kelompok kepentingan inilah yang harusnya bertemu dulu lalu kemudian menyasar kepada kepentingan formal. Yang sejatinya bagaimana P3 itu dibentuk. Nah sampai detik ini saya tidak melihat itu Mas Bayu. Kita sama-sama tidak melihat upaya-upaya untuk... Secara internal membangun komunikasi politik. Itu biasanya harus orang dalam sendiri yang bisa membuka pintu-pintu komunikasi itu. Seharusnya iya. Seharusnya mereka tidak membuka ruang campur tangan pihak lain seharusnya. Tapi apanya, nah problem politik di negeri kita kebanyakan baru selesai ketika ada campur tangan yang berkuasa kan. Kenyataannya seperti itu. Nah sekarang campur tangan yang berkuasa itu dibaca dalam fenomena yang lain bagi mereka. Karena mereka mewujudkannya dalam dukung-mendukung untuk proses yang sama. Misalnya dulu Pilpres, sekarang Pilkada. Saya justru melihat bahwa ada kepentingan misalnya kenapa Pak Jokowi justru menerima kubu Robur Buzi ke istana. Karena apa? Karena kan gonjang-ganjing soal Pilkada DKI ini memang menyesalkan banyak partai. Kalau misalnya Pak Jokowi justru menerima pendukungnya Ahok, barangkali persoalan akan lebih besar lagi terjadi di P3. Itu juga soal. Jadi ini dilema bagi pemerintahan, juga dilema bagi partai yang bersangkutan. Oke. Kita akan mencoba di line telepon ini Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Prof. Dr. Juwanda SHMH. Selamat pagi Prof. Juwanda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa bergabung di kesempatan kali ini. Prof. pasti kenal yang duduk di sebelah saya ini pagi hari ini ya Prof. Oke, ya karena begini kita mau bicara sekarang mengenai hukum tata negaranya yang menjadi kalian Prof. Juwanda nih. Iya. Sama-sama kita ingin belajar dan bagaimana kemudian ujungnya. Kalau kubu P3 Jan Faridz mengugat Kemenkumham untuk SK-nya 27 April yang mengesahkan kubu P3 Romy Prof. Dan kemudian ini dibatalkan dengan keputusan dari PT UN kemarin. Nah dari sini nih kemudian muncul banding dari kubu Romy. Apakah bisa begitu? Karena yang digugat sebetulnya Kemenkumham harusnya kan menurut saya sebagai orang awam hukum Kemenkumham yang melakukan banding. Begitu. Nah pelan-pelan deh Prof. Ini bagaimana kemudian ini? Iya. Saya mau mengklarifikasi dulu. Iya. Bahwa kubunya Romy itu dia sebagai terkait kemarin atau tidak. Posisinya begitu. Kalau dia adalah, posisinya adalah sebagai pihak terkait, saya kira memang ada kemungkinan dia bisa mengajukan sebagai pihak banding. Saya rasa terkait karena memang disebut-sebut kan ini kubunya. Tetapi begini, kalau saya lihat dari kasus itu bahwa yang digugat di PT UN itu kan adalah keputusan pejabat Tata Usun Negara yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Benar. Bapak, saya kira ini merupakan satu hal yang aneh ketika seseorang yang tidak ada kaitan dengan pihak atau kasus tersebut melakukan banding atau apa upaya hukum apapun. Nah, sekiranya kalau ini tidak ada datar hukum dan dia legal standingnya tidak punya, maka sudah jelas ini akan sebuah hasilnya pasti sudah bisa kita debak, akan ditolak. Oke. Ya. Profesor Jonda, berarti sekarang apa yang dilakukan oleh P3 Kubu Yan Faris, kita anggap saja bahwa tidak ada kaitannya P3 Romy begitu, dengan apa yang digugat oleh P3 Gajan, Kemenkum HAM. Nah, berarti yang diminta oleh Kubu P3 Gajan agar segera mengesahkan P3 Gajan Faris ini benar adanya? Ya, begini-begini. Sebelum itu kita bahas, tentu harus clear loop bagaimana sikap dari Menteri Hukum dan HAM dulu. Apakah dia tidak banding atau melakukan upaya hukum dari keputusan PT UN ini? Nah, kalau dia dari kubu atau dari pihak katakanlah Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan upaya hukum apapun, saya kira ini sudah inkrah dan ini adalah sudah menjadi mutlak bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mengakomodir dan tentunya membapalkan pihak dari Kubu Rahmaruzi. Ini sebagai dasar dari Menteri Hukum dan HAM untuk memperkuat posisi secara hukum dari Jan Faris. Ya, kalau kemudian Kemenkum HAM atau Menteri Hukum dan HAM banding, ini jadi belum inkrah begitu ya? Oh ya, tentu belum inkrah karena masih ada upaya-upaya hukum karena di dalam hukum acara dikenal bahwa di samping memang ada upaya hukum biasa, ada hukum luar biasa. Ini kan sebagai upaya dari upaya hukum biasa yaitu banding, kasasi misalnya. Ini kita melihat sebenarnya ya terlepas dari persoalan menggonjang-nganjang ini, saya kira mari kita dudukkan persoalan P3 ini apapun konflik partai di negara ini adalah kembali kepada persoalan prinsip hukum dan norma hukumnya. Nah, oleh karena itu kita, saya sebagai orang akademisi, juga memohon menghimbau kepada Menteri Hukum dan HAM untuk berpihak secara netral dalam korder hukum. Saya kira itu lebih pas supaya tidak ada konflik berkelanjutan di partai politik kita, tidak hanya P3, yang lain juga. Jadi hukum itu jangan dipolitisasi oleh kebijakan atau penguasa. Oke, ditahan dulu Prof. Junanda, tetap bersama kami. Saya langsung nanti ingin ke Ibu Leli, memang bisa pemerintah netral atau berat-berat juga, ini kan politik. Nah, tetap bersama kami, nanti dijawabnya Ibu Leli, kami akan segera kembali bersama dialog ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia.